Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah bagi yang sudah mengumpulkan tugas minggu lalu Ustaz sudah beriksa Masih ada anak-anak yang belum mengumpulkan tugas Insya Allah hari ini kalian bisa mengumpulkannya ya Jadi nilai kalian tidak ada yang mau Oke Nah minggu lalu Kalian sudah mempelajari tentang Ya perkembangan jasmani ya Baik sebelum kita mulai Mari kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Nah Dalam perkembangan jasmani Minggu lalu kalian sudah mempelajari Tentang fase remaja pada usia 11-20 Remaja menuju dewasa Yaitu dari 21-25 Dan fase dewasa Yaitu umur 25 tahun ke atas Nah Dalam faktor yang mempengaruhi Pertemuan jasmani Kalian juga sudah pelajari minggu lalu ya Ustaz ingatkan kembali ya Yang pertama ada faktor keturunan Faktor pembawaan Faktor luar Yaitu dari Asupan yang kalian makan Misalnya ada gizi Ya Itu merupakan faktor Terus jangguan kesehatan Karena kalian jarang melakukan Setelah itu adalah Ransaman Faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan jasmani Sudah tadi ya Nah selanjutnya Yaitu Pada umur 6-14 tahun Atau masa anak-anak Ya 6-14 tahun Masa anak-anak Kalian masih termasuk Di dalam umur tersebut ya Kalian masih masuk Di dalam anak-anak Menuju remaja Ya Nah Dalam Masa ini Perkembangan jasmani Perkembangan jiwa Emosi Sosial Dan intelek Kebutuhan faktor yang mempengaruhi Semuanya Berpengaruh Lingkungan sekitar kalian Semuanya berpengaruh Perkembangan jasmani Dari diri kalian Berpengaruh Ya Jadi Bagaimana Jika Di pertemuan berikutnya Ya Karena ini materinya Tidak menggunakan praktek Kalau ada Materi Berikutnya Yaitu tentang Senam Ya Senam lantai Apakah kalian bisa Untuk Melakukan google meet Dengan ustaz Tetapi Disini ustaz Melihat Ya Melihat Melihat Banyak Yang Sudah menggunakan google meet Dari mata pelajaran Yang lainnya Jadi ustaz Disini Memberikan kalian video Saja Nah Dengan maksud Agar kalian Tidak terbebani Karena disini Materi Atau mata pelajaran Bahasa Bali Dan PJOKA Ustadz Anggap Kalian sudah mempelajarinya Dari SD dan SMP saat ini Ya Tetapi dalam Pelajaran PJOKA Pendidikan Olahraga Merupakan Hal yang wajib Dilakukan Olahraga Untuk seluruh Masyarakat Ya Entah itu Olahraga Apapun Pasti semua orang Sudah mengetahuinya Ya Cuman saja Untuk Teori Untuk teori Tahap Demi tahap Untuk melakukan gerakan Tersebut Tidak Diketahui Ya Jadi Untuk masalah Google Meet Disini Ustadz Tidak gunakan Google Meet Karena Lebih baik Kalian Mempelajari Pelajaran Dimana Yang umum Seperti Matematika IPA PS Kurdis Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Itu jauh Lebih Bermanfaat Untuk Kalian Ya Bukan Maksudnya PJOKA Tidak bermanfaat Tapi Disini PJOKA Adalah Sebagai Pengisi Dari Mata Pelajaran Yang lainnya Nah Jadi Anak-anak Bukan Maksud Ustadz Tidak Mau Google Meet Jadi Lebih baik Kalian Google Meet Untuk Mata Pelajaran Yang lainnya Kalian Fokus Terlebih Dahulu Di Mata Pelajaran Yang lainnya Ya Karena Ustadz Anggap Kalau Materi PJOKA Ya Itu Itu Saja Ya Tidak Ada Materi Yang Berubah Tidak Ada Yang Berubah Materinya Tetapi Kalau Matematika Fisika Itu Sudah Rumusnya Pasti Tetapi Kebanyakan Dari Kalian Itu Tidak Menghafal Rumusnya Dan Tidak Tahu Caranya Lebih Baik Kalian Menajari Tersebut Oke Usah Lanjutkan Nah Ciri-ciri Anak Sehat Dan Tanda-tanda Gangguan Kesehatan Ini Adalah Yang Minggu Lalu Ciri-ciri Anak Sehat Dan Tanda Gangguan Kesehatan Kita Akan Lanjutkan Nah Ciri-ciri Anak Sehat Memiliki Nafsu Makan Yang Baik Kulit Dan Rambut Tampak Bersih Dan Tidak Kering Bersih Dan Tidak Kering Pernafasan Tidak Berbau Artinya Nafasnya Tidak Bau Coba Cium Nafas Kalian Bau Tidak Jika Nafas Kalian Bau Mungkin Ada Masalah Di bagian Mulut Kalian Entah Itu Diki Kalian Tenggorokan Kalian Lutah Kalian Saluran Pernafasan Kalian Dan Lain-lain Setelah Itu Mudah Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungan Jadi Dengan Hukuman Sekitar Walaupun Kita Seorang Muslim Kita Wajib Untuk Memiliki Sifat Toleransi Saling Mengerti Antar Sesama Jika Kita Saling Menolong Nanti Kita Akan Ditolong Karena Kita Adalah Manusia Tidak Tidak Hidup Sendiri Mata Bersih Dan Bersinar Mata Bersih Dan Bersinar Jadi Putih Bersih Putih Hitam Tidak Merah Dan Tidak Sifat Atau Mengantuk Setelah Itu Yang Kedua Adalah Tanda Tanda Gangguan Kesehatan Tanda Gangguan Kesehatan Ini Yang Pertama Bisa Dilihat Dari Warna Urin Kalian Bisa Lihat Di Buku LKS Kalian Buka Warna Urin Warna Urin Rata Rata Untuk Kesehatan Bisa Dibilang Kalian Sehat Adalah Bening Bening Ataupun Kuning Kudar Kuning Kudar Kuning Sudah Kuning Lebih Parah Sampai Menuju Merah Atau Sampai Merona Hijau Itu Ada Gangguan Kesehatan Segera Periksakan Mari Rumah Sakit Puskesmas Atau Dokter Yang Kedua Adalah Bibir Pecah Pecah Jika Kalian Mengalami Bibir Pecah Pecah Berarti Kalian Mengalami Gangguan Penggorokan Mungkin Gangguan Dehidrasi Kurang Asupan Mineral Itu Mencirikan Bahwa Kalian Kurang Mineral Setelah Itu Pikiran Kosong Merupakan Gangguan Kesehatan Contohnya Gangguan Kesehatan Pikiran Setelah Itu Memiliki Masalah Tidur Jika Kalian Kurang Tidur Masalah Tidurnya Kalian Susah Tidur Misalnya Saya Malam Susah Tidur Itu Meniliki Gangguan Kesehatan Suhu Tubuh Berubah Misalnya Pagi Kalian Dingin Siang Kalian Panas Balam Kalian Panas Sore Harinya Kalian Dingin Itu Memiliki Kesehatan Segera Periksakan Siapa Tahu Itu Merupakan Ciri-ciri Dari Demam Berdarah Atau Pipes Setelah Itu Adalah Jari Dan Kuku Tangan Berubah Warna Misalnya Jari Dan Kuku Tangan Kalian Memiliki Warna Yang Gelap Memiliki Tanda Gelap Atau Berwarna Hitam Kalian Segera Periksakan Bagian Organ Dalam Kalian Tersebut Memiliki Gangguan Segera Periksakan Jika Warnanya Normal Saja Putih Seperti Ini Normal Berarti Kalian Tidak Memiliki Gangguan Kesehatan Terakhir Kulit Buruk Bagaimana Bagian Kulit Kalian Kalian Bisa Lihat Misalnya Luka Atau Bernana Atau Karena Kotor Luka Seperti Bengkak Timbul Nana Hati-hati Infeksi Segera Periksakan Nah Jadi Setelah Kalian Mempelajari Tadi Tentang Ciri Ciri Anak Sehat Dan Tanda Gaguan Kesehatan Kalian Harus Bisa Memanfaatkan Waktu Luang Untuk Kesehatan Apa Saja Waktu Luang Tersebut Ada Empat Yang Pertama Olahraga Rekreasi Atau Liburan Bersama Keluarga Jalan Jalan Main Dan Sebagainya Yang Ketiga Tidur Dan Yang Keempat Istirahat Apa Bedanya Tidur Dan Istirahat Nah Tidur Ini Merupakan Istirahat Yang Paling Bagus Tetapi Asalkan Tidur Kalian Minyak Dan Tidak Terlalu Lama Waktu Tidur Yang Cukup Untuk Kalian Di Kisaran Umur Seperti Kalian Untuk Waktu Tidur Kalian Yaitu Di Kisaran Jam Maksudnya Di Kisaran 7 Sampai 9 Jam Perhari Jadi Malam Tidur Siang Bisa Juga Tidur Kalau Menurut Umat Islam Sebelum Sholat Duhur Kita Bisa Tidur Lebih Dahulu Mendengar Azan Kita Bangun Lalu Bersiap Untuk Sholat Duhur Nah Setelah Itu Untuk Malam Kita Tidur Itu Menggantikan Tidur Yang Siang Yang Malamnya Kita Tidur Itu Sebenarnya Nah Kalau Masanya Untuk Menjaga Kesehatan Itu Kita Sudah Diatur Koleh Para Sahabat Terus Jangan Jangan Tunggu Coba Kalian Melakukan Yang Namanya Sholat Yang Rajin Ya Beribadah Rajin Pasti Kalian Memiliki Tubuh Yang Sehat Memiliki Pikiran Yang Jerman Untuk Jadi Untuk Masalah Pola Hidup Sehat Kalian Sudah Mempelajarinya Kemarin Minggu Lalu Ada Tugasnya Yang Tentang Pola Hidup Sehat Kalian Bisa Lihat Di LKS Cara Menerapkan Pola Hidup Sehat Ada Berapa Disana Sudah Jelas Dan Kalian Sudah Menjawab Bukan Jadi Silahkan Dicatat Kebutuhan Kudur Bagi Remaja Bagi Remaja Itu 8-10 Jam Dan Untuk Orang Dengasa Itu 7-9 Jam Perhari Bisa Kalian Hukukan Kepada Orang Tua Kalian Juga Untuk Orang Tua Itu 7-9 Jam Atau Kepuncuran Ya Baik Karena Materi Kita Kali Ini Sudah Berakhir Minggu Depan Kita Insyaallah Lanjut Ke Materi Yang Baru Terima Kasih Sudah Menang Wassalam Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh